selamat menikmati Selebgram Bunda Korla viral lewat aksinya saat live di akun media sosialnya yang sukses menghibur warga net Indonesia Bunda Korla diketahui tinggal di Jerman dan saat ini sedang berada di Indonesia untuk menggelar acara jumpa fans Sebelumnya Bunda Korla dikabarkan menerima tawaran pekerjaan dari selebgram Maharani Kemala yang merupakan pemilik brand kosmetik MS Blow Diketahui acara jumpa fans Bunda Korla ini diselenggarakan oleh Maharani Kemala dan presenter Ivan Gunawan Saat keduanya melakukan live Instagram bersama pada Rabu 18 Januari 2023 Terlihat Bunda Korla dan Nikita Mirzani sedang berdebat Muncul dugaan bahwa hal tersebut yang menyebabkan Nikita Mirzani beranggapan bahwa Bunda Korla dimanfaatkan Tudingan itu muncul setelah Ivan Gunawan dan Maharani Kemala diduga membayar Bunda Korla senilai 500 juta rupiah untuk event tersebut Nikita menyebut lebih baik Bunda Korla datang kepadanya dan akan ia beri uang sebesar 500 juta rupiah tanpa embel apapun Nikita Mirzani menyebut bahwa Bunda Korla terpaksa melakukan pekerjaan tersebut Namun dengan tegas Bunda Korla menyebut bahwa ia tidak terpaksa melakukan pekerjaan tersebut Bunda Korla kembali menegaskan bahwa selama ini ia tidak pernah mempromosikan brand kosmetik milik Maharani Kemala di Instagram story-nya Bunda Korla hanya beberapa kali terlihat memakai produk tersebut dalam live media sosialnya Dalam video tersebut Bunda Korla menjelaskan bahwa semuanya aman-aman saja Diketahui sebelumnya Bunda Korla akan menggelar konser dan jumpa fans di Indonesia Tiket untuk acara tersebut pun kabarnya telah habis terjual Bunda Korla mengaku percaya diri dalam mempersiapkan acara tersebut Ia menuturkan bahwa sebelumnya ia juga sudah pernah melakukan show Bunda Korla bersyukur banyak yang senang dengan kedatangannya ke Indonesia untuk melakukan show Baik Tribunar, sedemikian kabar Selepos Belitung Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!